Orang yang berkualitas, yang pertama kalau dia bicara cirinya adalah pasti nyambung ke Allah. Dengan benar, bukan jaim. Cirinya adalah zikrullah, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi. Zikr, ingat Allah, nyambung ke Allah, ilmu manfaat, kemudian hikmah yang menggugah, dan solusi. Jadi bicara apapun nanti pasti nyambungnya ke Allah. Ngobrol apapun ke Allah, wah itu ada yang ditangkap. Misal ya. Nyambung ke Allah. Ali Imran ayat 26 Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah kehendaki, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah kasih jabatan, kalau Allah mau kasih ambil, ambil. Tu'izu mantasya, wa tuzillu mantasya. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Dan bisa dalam bilangan menit juga bisa berubah. Sebelumnya dihormat-hormat, ketika di Borgo langsung robah situasi. Makanya kita ini sebetulnya sangat tidak aman. Kalau Allah mau ngebuka, ngebulak balik, sekejap terjadi. Berapa banyak yang pergi dari rumah, sehat, dan itu pulang sudah tidak ada. Iya kan? Ada bapak yang nantar istrinya seorang guru ke sekolah. Bulannya sudah wafat. Sakit. Gampang bagi Allah mengambil semuanya. Hari ini dipuji-puji, kena tiang dikit, langsung. Benjol. Tapi dipenjara benjolnya. Makanya dirin, ngobrol apapun harus nyambung ke Allah. Allah yang buka, Allah yang tutup. Allah yang angkat, Allah yang menurunkan. Allah yang memberi, Allah yang ambil. Ngobrol apapun harus nyambung ke Allah. Itu yang kualitas tinggi. Kemudian jadi ilmu. Kalau ngobrol tuh, oh, bicara tuh nambah pengetahuan wawasan orang. Membahas pilpres, ingat Allah, nambah ilmu. Surat Ali Imran ayat 26. Menggugah hikmah, karena ini Allah yang menentukan. Ayo kita dekat ke Allah. Perbaiki diri, perbanyak ibadah dan doa. Allah yang muasai takdir. Jadi berubah. Gara-gara sudah ketemu dengan orang, jadi pengen doa. Itu hikmah. Dan jadi solusi. Tidak hanya ngobrolin masalah. Tapi menjadi bagian dari solusi atas masalah.